...dihancurkan bahkan kalau bisa dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebenakaan kita itulah yang muncul dengan berbagai persoalan sara akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal, notabena mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Nah, kalau kemarin Bumega Bidato di ulang tahun BDIB yang mengatakan banyak teman-teman dari ideologi tertutup itu yang mengklaim tentang masa depan, yang notabene mereka belum pernah mengalaminya. Oh, jadi gudung alami si akhirat kait kondonang dunyokan gitu. Ini penghubungan lah. Jadi saya tidak akan, ini kalau resminya itu kafir loh, kalau resminya. Kalau resminya orang yang tidak percaya kepada akhirat, itu sebenarnya logis bahwa dia juga tidak bercakap kepada Allah. Kan gitu. Itu ukuran resmi syariahnya kafir. Tapi saya tidak akan menyebut Bumega kafir. Gak ngerti, Mekan. Kalau gak ngerti, ya gak salah. Dan saya juga tidak menyebut presiden tidak tahu diri seperti orang Madura mengatakan, dia harus hadar sendiri. Ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya Pak Insan L.S. Mopo Ginta. Hari ini sedang bersama dengan dua orang mantan pendeta, misionaris, atau penginjil yang Alhamdulillah telah diberi gaya oleh Allah SWT. Mereka berdua ini telah menjadi mualak. Saya akan perkenalkan keduanya. Yang sebelah kiri ini namanya Pak Yokanan Joni Mema ST, Sarjana Teologi SA, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau setelah bersyahadat masuk Islam, mengganti namanya menjadi Muhammad Al-Rashid. Aslinya beliau ini berasal dari Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau ini bersyahadat di Masjid An-Nur, di Bekasi pada tanggal 31 Juli 2015 yang lalu. Dan beliau terakhir dulunya sebagai pendeta di Gereda Pimpinan Rohol Kudus Jakarta. Kemudian yang sebelahnya saya lagi ini, Ustaz Muda, namanya dulunya sebelum masuk Islam, namanya Filipus Christian Mo'onik. Setelah beliau hijrah masuk Islam, setelah bersyahadat beliau mengganti namanya menjadi Muhammad Al-Fadli. Dulunya beliau ini adalah gembala, atau pendeta muda di gereja GBGP. hanya gereja, betel gereja Pantekosta Rintisan di Maroke, Papua. Beliau ini sudah bersyahadat sejak tanggal 2, bulan 2, tahun 2009. Baiklah, saya akan memulai bertanya pertama kepada Pak Pemantan Pendeta ini, Pak Yohanan Joni Memah, S-T-H-S-E atau Pak Muhammad Al-Rashid. Pertanyaan pertama, Pak, boleh ceritakan secara singkat latar belakang pendidikan Anda sampai menjadi pendeta? Secara singkat, saya ada di Samarinda, atau tempatnya Balipapannya. Saya sudah terlibat atau aktif di Bangkorpungkris, Badan Koordinasi Umat Kristen itu, perusahaan kontraktor petamina. Dan di situ saya menjadi mediasi atau menjadi penterjemah kalau ada setiap misioner dari Amerika datang. Dan mereka membutuhkan saya untuk menjadi translator. Dan akhirnya saya sampai ke penginjilan, sampai Samarinda dan Balipapak. Tapi saya masih aktif bekerja di perusahaan kontraktor petamina. atau lebih sering disebut practice production sering di bawah PKKK. Selanjutnya, dari situ saya mulai masuk sekolah teologi. waktu itu saya berhenti dari perusahaan petamina, petak-petamina, karena pensiunan dini. Saya mengambil pensiun dini, dan saya hijrah ke Jawa, dan saya mengambil sekolah teologi di Boa Merja, Semarang. Kenapa? Karena saya sudah mulai terlibat dengan yang namanya penginjilan dan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang beragama Kristen. itu kejadiannya tahun 1998 menjelang Soeharto Lengser. Lalu, karena dibutuhkan harus ikut mempunyai pendidikan yang mau formal untuk seorang pelayanan injil, saya ambil sekolah teologi. Waktu itu saya tahun 1999 ambil sekolah teologi. Sudah di terlibat atau bergabung di gereja Pentecostal Internasional Indonesia di Surakarta, di Solo. Dari situ saya mulai aktif di samping sebagai pendeta saya juga sekuliah. kuliah teologi dan kuliahnya di Semarang. Sampai tahun 2001 saya selesai dan saya teruskan pelayanan sampai tahun 2003 di gereja Pentecostal Internasional Indonesia. Tahun 2003 selanjutnya saya bergabung di gereja Pimpinan Ruh Kudus di Solo. Masih di Solo. hanya satu tahun dua tahun lalu saya hijrah ke Jakarta. Masih dengan gereja Pimpinan Ruh Kudus. Nah dari situ sampai dengan tahun 2000 dari 2003 2004 2005 sampai 2004 2005 sampai tahun 2011 saya mulai menemukan satu ajaran baru yaitu Mesianik atau kegerakan Mesianik. Di situ saya masih di gereja Pimpinan Ruh Kudus tapi saya bergabung juga dengan ajaran atau kegerakan Mesianik sampai tahun 2014. Baik. Apa yang melatar belakani Bapak memilih Islam sebagai jalan hidup? Apa yang melatar tadi? Karena waktu saya di kegerakan Mesianik dan sampai 2014 masuk di komunitas Nasrani Kuno Nasrani Kuno mengajarkan tentang Islam dan saya teringat pengajar-pengajar di Nasrani Kuno sempat menyebut bahwa di Timur Tengah Nasrani Kuno Timur Tengah ada kemiripan pertama mereka juga mengenal yang namanya Wudhu lalu mengenal juga yang namanya Sahada dan di Nasrani Kuno juga mengenal Sunat dan ibadahnya proses ibadahnya mirip dengan Islam dimana saya harus memakai kopiah sempat boleh seboleh lainnya harus ada penutup kepala wajah perempuan harus pakai kerudung saya mulai kok bisa ya apa jadi kalau gitu Islam tidak salah dong kenapa jadi seperti ini saya lanjutkan kemudian saya berpikir saya mau belajar Islam juga kalau begitu jadi tidak hanya sepihak di Nasrani Kuno ada kalau di dalam Islam dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ternyata di dalam Nasrani Kuno ada juga ucapan Bismillahirrahim Alhim itu adalah kepada yang Esa Tuhan atau Allah Allah dalam bahasa Syria ya Timur Tengah tetapi nanti waktu di Arab itu Allah dari situ saya mulai tergelitik saya mesti lebih dalam lagi untuk mengenal Islam nah puncaknya waktu saya melihat bahwa kaedah-kaedah di Nasrani Kuno itu hanya berpisah hanya dipisah dengan benang antara Islam dengan Nasrani saya coba mempelajari Islam ternyata saya menemukan sesuatu yang pertama kali adalah pertama kali adalah yang saya ketemukan adalah ajaran aklam dimana wanita itu tidak dibiarkan mengumbar aurat di Kristen tidak ada semua bebas di Islam mulai yang saya mulai kok bisa dan saya tidak bicara moral dulu aklam dulu dari sesuatu saya bilang semua diatur bagaimana sikap kita dengan orang tua bagaimana kita dengan ibu ayah bagaimana dengan orang lebih tua bagaimana kita dengan sesama aturan-aturan tidak saya jumpai di dalam ajaran 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 kegesenan kecuali kalau kita mau masuk ke ajaran agama Yahudi diatur lagi seperti Islam cuma agama Yahudi hanya diperuntukkan orang Yahudi itu sudah agama mati tidak mungkin agama Yahudi akan diajarakan kepada bangsa-bangsa di luar Israel Israel lalu saya berpikir kenapa saya tidak masuk Islam supaya saya bisa mempelajari Islam secara utuh tidak hanya dengar tidak hanya informasi saya mulai ambil sikap dan kedua kenapa saya ambil sikap karena saya tidak menemukan sesuatu yang paling membuat saya nekat ambil sesuatu karena di Nasrani tidak mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu bukan Allah jadi Yesus ya adalah Yesus di Islam saya menemukan sama yaitu Isa al-Masih atau kalimat kalimat Tuhu atau kalimat Tullah adalah bukan Allah nah dari sini saya cuba melihat lalu saya ini puncanya waktu saya ketemu dengan Ustadz Insan Mabokita saya dikasih buku yang namanya 101 ayat bahwa Yesus bukan Tuhan saya baca ini tidak terbatalkan bukan dalil tetapi ini adalah ayat yang berbicara tidak perlu ditaksirkan hanya tinggal kita orang Kristen punya keredaan hati tidak untuk untuk mengatakan ya Yesus bukan Tuhan Yesus itu utusan nah sama dengan Nasrani Nasrani tidak bilang Yesus itu Allah ya dari situ saya akhirnya saya ketemu dengan Pak Ustadz Pak bisa saya menjadi orang muslim oh bisa kapan dan mau di mana berakhir yaitu di Merjid Anur di Bekasi dan saya mengucapkan dua kalimat sahadat di hadapan jamaah muslim Merjid Anur Bekasi baik kalau sewaktu-waktu ada yang mengundang Bapak untuk berkandian ceramah atau usia atau testimoni apakah Bapak bersedia siap ya insya Allah nanti bisa dihubungi kami nanti baiklah itulah tadi wancara saya dengan Bapak mantan pendeta Pak Yohanan Jody Memang S.E.P.S.E baiklah selanjutnya saya menunjuk kepada saudara Filipus Christian Monik yang nama ketiga beliau masih sebagai misionaris atau gembala pendeta muda yang saat ini bernama Muhammad Padlik baiklah untuk pertanyaan pertama saudara Muhammad Padlik boleh ceritakan secara singkat latar belakang pendidikan Anda dalam agama sebelumnya sampai menjadi pendeta silahkan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh sehubungan dengan ya latar belakang saya masuk Islam dan perjalanan perjalanan seingkat saya sampai menjadi seorang pendeta jadi sebetulnya sebelumpun saya sekolah di bidang teologi ya tentunya sudah memang lama terlibat dalam penginjilan penginjilan sudah lama juga terlibat dalam gerakan-gerakan pembawa misi kemudian dalam gerakan-gerakan gereja-gereja baptis yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah besar seperti KKR KPR dan sebagainya nah sehubungan dengan latar belakang pendidikan jadi saya sendiri semenjak SMP saja itu sudah bersekolah di sekolah Kristen SMP Kristen Rumoga yang ada salah satu daerah di Kola Amang Amang Selalu Sintar kemudian selanjutnya selesai saya mendapatkan jasa SMA saya melanjutkan pendidikan di sebelumnya di Sekolah Alkitab Merauke di bawah asuhan gereja Pantekusta di Indonesia jadi ada Sekolah Alkitab Merauke itu ada di Wasur kilometer 17 Kota Merauke arah menuju Papua Negini dan kemudian setelah saya melanjutkan setelah saya menyelesaikan studi saya untuk mengambil gelar pendeta muda maka saya pernah apa namanya menjadi vikaris atau menjadi pendeta magang di salah satu gereja di kelurahan glorep yang ada di kota Merauke sebelum akhirnya saya melanjutkan di International Missionary School Mosby Papuan Megini dan mengambil gelar dokter tapi bukan dokter versi Indonesia dokter versi Indonesia itu adalah sarjana sebenarnya jadi S3 kalau disana S1 disebut dokter jadi saya bukan dokter sebenarnya sarjana teologia di Port Morsby International Missionary School yang ada di kota Port Morsby Papua Negini disana sudah sekarang dominion country dan disana saya menyelesaikan dan kemudian saya memegang jemaat di salah satu gereja perintisan gereja perintisan salah satu gereja yang bergerak di bidang gerakan pentakosta gereja yang ada di daerah SP yang ada di daerah SP Kabupaten Merauke ada di daerah SP Kabupaten Merauke selama kurang lebih dua tahun kemudian langsung menuju ke Sulawesi Utara dan pada akhirnya saya bersahadat di desa Terwakat Kecamatan Dumual Timur Kabupaten Bulamongono Sulawesi Utara apa yang melatar belakangi Anda memilih Islam sebagai jalan gitu ya latar belakang ya Pak latar belakang atau penyebab saya masuk Islam sebenarnya ada banyak dari ratusan dan mungkin menjelang ribuan alasan ya saya pilih-pilih aja karena durasi istilahnya ada banyak salah satunya adalah ajaran yang menurut saya yang gak tahu menurut saya karena kita gak boleh menghina agama orang maka menurut saya aja yang valid seperti pengungkapan bahwa Tuhan saya tidak yang saya sembah siang dan malam itu tidak tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat kepantasan untuk dijadikan Tuhan yang mana tidak ada kesaksian-kesaksian yang yang kontan daripada saying by the mouth of Jesus datang langsung dari mulut Jesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan kalau dia mengaku sebagai seorang Nabi itu banyak dan ukusan itu banyak sekali itu aja dan mungkin saya perlu mengoreksi dan ditambah juga dengan pengalaman-pengalaman dalam mengkaji ilmu Islamologi di dunia pendidikan teologi maka disitu pula saya mendapatkan jalan untuk kembali mengoreksi apakah keyakinan saya ini benar-benar sesuai dengan yang saya yakini atau justru saya harus introspeksi diri dalam keyakinan kemudian saya tertarik kepada Islam jadi dari cerita tadi namun berujung pada akhirnya saya ketemu dan menemui langsung tanpa paksaan saya langsung menemui seorang imam di desa terwakat Bapak Imam EBM Mokudongan dan langsung saya meminta untuk disyadatkan meskipun beliau rada-rada kurang percaya kurang yakin masa iya pendeta misionaris memulai Islam namun karena kegigihan saya untuk memang ingin masuk Islam maka berakhir dengan disyadatkan saya pada tanggal 29 29 bagaimana pandangan Anda tentang perbedaan ajaran Islam dibanding kegiginan Anda ketika masih beragama Kristen bagaimana Anda melihat satu perbedaan perbedaan antara perbedaan antara agama Kristen dan Islam sekali lagi sebenarnya kalau dibilang perbedaan sebetulnya tidak terlalu beda sebetulnya kalau menurut saya lagi ya Pak menurut saya sebenarnya tidak terlalu beda sebenarnya hanya tentang menanggapi atau tanggapan kita terhadap Yesus itu sebenarnya pokok permasalahan perbedaan dan kesamaannya adalah masalah penanggapan setiap orang atau penilaian umat Kristen dan umat Islam terhadap Yesus atau Isa alaih salam itu saja yang membuat suatu perbedaan yang mana dianggap Tuhan dan yang mana yang menganggap dia hanya nabi semata hanya nabi biasa yang menyampaikan risalah kerasulan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya yang di Nasaret saja bukan di seluruh dunia itu saja mungkin perbedaannya di situ saja dan perbedaan-perbedaan lain itu saya rasa tidak terlalu prinsip saya rasa ada kesamaan-kesamaan yang signifikan di dalam Islam dan Kristen sebenarnya cuman masalah itu tadi yaitu perbedaan pandangan terhadap siapa Yesus nabi kah atau dia Tuhan kah maka kita tentu saja harus menjelaskan harus bisa menjawab itu dengan cara kita mengkaji mengkaji mana bukti Yesus Tuhan mana bukti Yesus nabi sebab itu saja segera begitu baiklah pemirsa itulah sekilas kisah dua orang mantan pendeta atau penginjil atau misionaris yang memeluk Islam setelah mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa perbedaan antara pendeta atau misionaris memeluk Islam dengan mantan ustad atau umat muslim yang murtad ke Kristen nah biasanya mantan pendeta atau misionaris atau penginjil ketika mereka memeluk Islam tidak pernah ya mereka menghujat apalagi melecehkan Yesus sebab Yesus adalah Nabi Isa dalam Islam dalam Quran ya jadi tidak ada hujatan sama sekali terhadap Nabi Isa Yesus yang ada sekedar hanya meluruskan tetapi mantan ustad atau mantan muslim ketika menjadi murtad atau kindah ke Kristen menjadi penginjil atau pendeta umumnya mereka suka menghina melecehkan bahkan menghujat Islam dan umat Al-Quran dan Allah subhanahu Mata Allah nah inilah perbedaan perbedaan antara mantan ustad jadi pendeta dengan mantan pendeta menjadi ustad nah hadirin untuk itu bila pemirsa ingin mengetahui lebih jelas tentang keberadaan kami-kami ini kebetulan saya juga mantan katolik kami-kami ini yang mantan penginjil mantan pendeta bisa hubungi kami dari telepon 0818 1723 89 atau 0853 94 68 02 85 atau ke 0853 10 88 5 758 insya Allah alamat Allah 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 alamat Allah Terima kasih. 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 Terima kasih.